Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bunda semuanya bagaimana kabarnya hari ini semoga Bunda semua sehat selalu ya agar kita bisa belajar dengan baik kita akan membuat kampu pada bagian ini ini bagian kancing kita naikkan 1 cm 1 cm ini bukan kampu ya berarti kampu di atasnya lagi berarti ada 2 cm 2 cm dari batas lubang kancing nah sekarang Ibu akan menggunting batas itu secaranya seperti ini ya Bunda perhatikan kalian letakkan seperti ini kenapa kemarin Ibu tidak merubah pola pada pada apa ya pada pola dasarnya kenapa karena kelupaan jadi Bunda harap maklum ya jadi sebenarnya kelupaan Bunda akan menggunting bersamaan dengan bahan yang ada di bawahnya oke seperti ini ya Bunda jadi tidak ada perubahan pada titik bahu ya hanya pada kerung lehernya ini saja jadi otomatis bagian kampu itu akan membentuk seperti ini inilah bayangan cermin ia memantul pada lingkar leher jadi hasilnya seperti itu perhatikan baik-baik ya kita sudah tadi menggunting lehernya ya sekarang kita akan mengukur lingkar lehernya itu kan disini ada 2 cm untuk apa namanya tempat kancing nah disini Ibu akan memasukkan satu setengah saja ya jadi satu setengah dari tengah muka itu kita mulai ukur dari sana ya mulai ukur dari sana ya seperti ini ini satu setengah ya di sini posisinya ibu maju seperti ini jadi kita ukur seperti itu kita ukur keliling ya sampai batas satu setengah sebelum tengah muka ya jadi disini ibu menemukan 47 47 kita kurangi satu setengah dapat tempat lima koma lima jadi ukuran lingkar keruk cara mengukur lingkar leher itu seperti itu untuk baju khusus seperti baju ini ya mungkin pelajaran lain-lain lagi akan mungkin terjadi perbedaan cara mengukur lingkar lehernya ya ini khusus untuk praktek busana kerja yang kita kerjakan saat ini oke sekarang kita lanjut buat pola nah baiklah bunda kita akan membuat pola kerahnya ya ini arahnya tegak lurus ya ini garisnya tegak lurus yang sebelah sini yang ini mendatar juga ya ya ukuran lingkar leher yang telah kalian dapatkan tadi misalnya kalian sudah mengukur sesuai yang ada di video ibu tadi nah selanjutnya kita ukur ke arah bawah ini dengan cara setengah dari lingkar leher yang kita dapatkan tadi ya jadi berapa lingkar leher yang kalian dapatkan itu setengah lingkar leher ukuran dari yang di bawah ini ya dari arah kesana ke dan kesini oke misalnya kalian dapatkan 45 jadi dapat 22,5 oke selanjutnya naik ke atas di bagian sini itu 5 cm nah kemudian lanjut pada bagian atas itu 6 cm ya ini untuk lebar kerah belakangnya nah dari titik yang di bagian 5 cm ke atas itu kita hubungkan menuju ke titik yang setengah lingkar leher ya oke lalu kita akan ukur sama ya setengah lingkar leher kita buat garis mendatar tegak lurus ke arah atas seperti ini oke oke nah disini kita akan mendapatkan apa namanya ya lebar kerah itu nanti kita dapatkan 7 cm kemiringannya itu 4 cm dari jarak tegak lurus ini ya jadi dari sini paham ya Bunda Bunda harus membuat lebar kerahnya itu 7 cm dari ujung sini ke sini dengan jarak dari garis tengah ini 4 cm ya oke seperti ini kemudian kita memelengkungkan dari titik atas sana ke titik sana oke seperti ini kerahnya ya Bunda sekarang kita akan menggunting pola selamat menikmati oke sekarang perhatikan ya bahan kain keras ini kalian lipat dua seperti ini kemudian ujungnya yang 6 cm ini berada pada lipatan bahan kain keras seperti ini Bunda oke kita pentul dulu ya kita pentul dulu ya oke oke Bunda kalian letakkan bahan kain keras di atas bahan kain seperti ini ya lalu menunggu setrika panas kita setrika ya oke Bunda sampai disini dulu ya materi kita kita akan lanjut ke video berikutnya yakni selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati